Aku terdampar di sebuah pulau yang gersang dan aku sendiri gak tau ini ada dimana Aku mulai berjalan dan mencari tau keberadaanku Tiba-tiba di tengah perjalanan aku gak sengaja menginjak duri hingga meninggalkan bercak darah Setelah kejadian itu hal menyeramkan pun mulai terjadi Hari pertama aku spam di tengah hutan dan aku lihat sekeliling ternyata tidak ada siapapun disini Lalu aku awali dengan memukul kayu Ambil satu kayu ini lamanya minta ampun Akhirnya jatuh juga Wih keren ya ada animasinya gitu Oke sip sudah dapat Setelah itu aku bikin crafting table Dan juga bikin wall dan px serta tools lainnya Kemudian aku nebang pawan ini Ya meskipun ada kapak tetap lama juga Astaga Di tengah perjalanan aku melihat domba Langsung saja aku menuju kesana dan bunuh domba ini Untuk persediaan makanan dan wallnya akan ku jadikan bed Lalu lanjut main batu Setelah itu aku melihat ada beberapa hewan yang lagi ngumpul disana Hei hei masih pandemi pak Jangan ngumpul-ngumpul disini pak Tolonglah pak jaga diri pak ya Saya pamit dulu ya saya pergi dulu Bye Lalu aku lanjut jalan lagi Tiba-tiba aku mendengar suara yang aneh Oh my god Ini suara apa ya Hmm misteris banget ya Aku coba lihat ke bawah Ternyata sudah ada domba yang ngespawn di bawah ya Wih ngeri ya Karena aku gak mau mati di awal Aku pun pergi dari sana Sampai gak kerasa Hari pun sudah menjelang sore Lalu disini aku mulai upgrade semua toolsnya Aku juga bikin furnance Serta bikin tempat tidur Oke sip Selesai Mari kita lanjut Di tengah perjalanan Aku ambil beberapa der Untuk cari aman Kini matahari pun mulai terbenam Dan gak lama setelah itu Nah coba kalian lihat Mereka pun mulai bermunculan Disini aku pun kaget Tiba-tiba Oh my god Oh my god Lari 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 Kabur kabur Oke cari aman Cari aman Oke oke Sip Gila sih Coba kalian lihat disana Rame ya Rasain gak Meninggal kalian Meninggoy Mama kalian Meninggoy kan kalian Oke sudah aman Mari kita tidur Hari kedua Mereka mulai berdatangan Dan tiba-tiba Inilah yang terjadi Coba kalian bayangin Hari kedua saja Sudah memiliki kekuatan Seperti ini Apalagi kedepannya Saya sih gak bisa bayangin pak Sakit bener Gila sih Oke aku lanjut Disini aku melihat goa Dan dibawah sana Ada iron Langsung saja aku turun ke bawah Untuk mining iron ini Ya untuk kedepannya Bakal berguna sekali Setelah itu aku keluar Dan menemukan sugar can Aku pun ambil Gak jauh dari situ Aku menemukan goa Langsung saja aku masuk ke dalam Dan mining coal Memain juga ya Dapat coal sebanyak ini Nanti bisa buat penerangan Dan juga buat bahan bakar Dan tiba-tiba Aku mendengarkan suara jombai Aku pun coba lanjut Mining coal Suaranya pun semakin mendekat Akhirnya aku coba Gali-gali ke dalam Dan tutup di bagian belakangnya Gak lama setelah itu Satu zombie pun keluar Kalian lihat Jombinya haus darah itu Meninggal anda ya Oke mining lagi Oh my god Keluarlah semua ini Tutup dulu Cari aman Cari aman kita ya Makan dulu Oke Meninggal kalian Meninggal kalian semua Setelah berhasil kubunuh Aku pun memutuskan Untuk pergi dari sini Karena jombanya Semakin berdatangan Di awal aku gak mau cari Gara-gara dulu dah Mending kita pergi dari sini ya Pas keluar Aku menemukan dombah Langsung saja kubunuh Untuk mendapatkan dagingnya Terus aku bakar deh Sambil tunggu Aku ambil beberapa der Oke sudah siap Mari kita lanjutkan Pertualangan ini Aku harus cepat Karena zombie yang disini Semakin hari semakin ganas Jadi aku tidak boleh Buang-buang waktu Di sore hari Aku menemukan babi hutan Dan tiba-tiba Aku diserang sama babi hutan ini Oh my god Oh my god Aduh-duh Oh kabar-kabar 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 Oke 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 Makan dulu Makan dulu Makan dulu Gila kalah banget tuh ya Sudah malam Tidur dulu dah Bahaya kalau malam Oke 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 Hari ketiga Aku mulai cari tempat Untuk dijadikan best aku Dan aku melihat Ada kijang raksasa Terus aku dekatin Tiba-tiba Kemudian disini Aku menemukan tempat yang cocok Untuk dijadikan best Langsung saja aku taruh bed Dan peralatan lainnya Lalu aku bakar iron Juga cari seed Setelah itu aku nebang kayu Aku juga ambil mud Atau lebih tepatnya adalah lumpur Fungsinya untuk memperlambat pergerakan Ini sangat berguna sekali untuk kedepannya Disini aku rapihin Dengan menggunakan dirt Setelah itu aku ambil iron Langsung saja aku bikin shield Untuk perlindungan Aku juga bikin iron px Kemudian aku tidur deh Hari keempat Disini aku mulai rapihin sekitar bestku Lalu membuat chest Untuk menaruh barang-barangku Kemudian aku mulai bercocok tanam Seperti gandum Dan juga menanam sugar can Habis itu Aku mulai gali-gali ke bawah Bertujuan untuk membuat tempat mining Disini aku menemukan coal Langsung saja ku mining Dan juga aku mining graphic chunk Yang dimana ini fungsinya untuk membuat senjata Aku gunakan ladder atau tangga Agar naik turunnya lebih mudah Di bagian atasnya aku tutupin dengan trapdoor Setelah itu aku turun ke bawah Untuk mining iron Dan juga copper Lalu aku lanjut mining Disini aku mining redstone dust Dan juga coal Aku juga mining lapis lajuli Ini sangat berguna sih Untuk kita encen nantinya Terus mining sulfur dust Nah buat kalian gak tau kegunanya apa Ketika kita bakar Akan menjadi gunpowder Fungsinya sih sama dengan graphic chunk Intinya ini untuk pembuatan senjata Aku juga mining lead ore Yang dimana ini bakal berguna sekali Untuk kita membuat pedang baru nantinya Gak lama setelah itu Aku nemu diamond pertama dong Dan disini hanya 4 blok Langsung ku mining semuanya deh Mantap Terus aku lanjut mining Tiba-tiba aku menemukan goa Lalu aku coba terangin sekitar sini Dengan menggunakan tor Dan aku melihat ada sebuah ore Yang sangat mencolok sekali warnanya Aku pun coba mining Dan namanya malesit Sebenarnya aku gak tau ini fungsinya untuk apa Tapi akan ku simpan untuk nanti Siapa tau bakal berguna Terus aku mining lapislah julie Hmm lumayan banyak ya Aku dapetnya ya Setelah itu Aku mulai bikin full iron armor Dan tereng Gila coy Bisa tiarap ya Keren juga nih Wih keren banget Terus aku lanjut mining Tiba-tiba aku menemukan diamond Wuuu Disini dapetnya beberapa blok Aku pun cuma ambil 1 blok saja Karena aku hanya kekurangan 1 diamond saja Untuk membuat enchanting table Setelah itu aku ambil lava Seperti yang kalian tau Lava sangat efektif untuk membunuh jombai Lalu aku pun naik ke atas Disini aku dikejar sama jombai Yang membuatku heran Ketika aku diserang Tiba-tiba aku terbakar Akhirnya aku coba bunuh mereka dari atas Wih keren ya medpek 1 ini ya Selain serangan jombai ini kuat Dia juga bisa memberikan efek terbakar oleh musuhnya Huhuh Penuh dengan tantangan ya Setelah itu aku bakar semua ore Yang telah ku mining sebelumnya Lalu aku ambil cobblestone di dalam chest Dan bikin tembok sebanyak mungkin Tujuan utamaku adalah Mencegah semua jombai-jombai ini Supaya tidak bisa masuk ke dalam wilayaku Setelah selesai aku taruh penarangan di sekitar base ku Dan sesuai dugaanku Malam harinya pun tiba Dan kalian lihat sudah banyak jombai yang bermunculan Akhirnya aku coba bunuh mereka Sampai pagi hari Habis itu aku mulai nabang pohon Seperti yang kalian tahu Waktu yang paling aman untuk cari resource Yaitu pagi hari Setelah itu aku mulai bikin pintu pagar Lalu aku pasangkan di bagian sini Supaya aku keluar masuk lebih mudah Habis itu aku mulai panen gandum Dan juga ambil sugar can Lalu aku pun mulai mencari hewan ternak Seperti sapi dan juga domba Karena stok makananku semakin menipis Di tengah perjalanan Aku melihat banyak sapi yang berkumpul di sana Akhirnya aku ketemu juga Dan aku juga melihat domba Yes Oke pertama-tama aku akan bawa sapi ini terlebih dahulu Sesampai di base Aku pun langsung masukin sapi ini ke dalam Kemudian aku mulai rapiin base Sampai sore harinya pun tiba Dan tiba-tiba The Blood Moon is rising Disini aku bikin torch Dan coba tidur Ternyata tidak bisa tidur sama sekali Karena tidak bisa tidur Aku pun mulai terangin tempat yang gelap Dengan menggunakan torch Gak lama setelah itu Tiba-tiba Jombainya Sangat-sangat banyak sekali Coba kalian lihat Gila ini The Blood Moon pertama aku ya Oh my god man Kalau saja aku gak ada tembok Kemungkinan aku bisa-bisa Mati disini woy Ini banyak banget Gila Aduh Oke mari kita bunuh semua jombai ini Memangnya gak itu ya Gak habis-habis Kok ada jombai disini Waduh-waduh Meninggal Waduh Woy Oke kita bunuh lagi semua jombai ini Pagi harinya Aku kedatangan tamu Yang tak diundang Seperti yang kalian lihat Disini aku coba berusaha Membunuh mereka Tapi jombai ini Tidak bisa mati Alias akan hidup kembali Aku sudah coba Menggunakan lava Tetap saja tidak mempan Akhirnya Cara satu-satunya Yaitu Bawa dia keluar Dari besku Kemudian aku pancing domba Yang aku temui Waduh itu Lalu aku bawa balik Ke bes Dan kurung sementara Disini Dengan menggunakan pagar Sore harinya Aku tanam kentang Dan juga wortel Yang aku dapatkan Dari bunuh jombai Kemudian aku mulai Rapiin besku Yang berantakan Dan membuat kandang hewan Untuk mengurung Semua sapi-sapiku Yang telah kubawa sebelumnya Ayo semua-semua Sapi-sapi Ayo-ayo-ayo Masuk-masuk Masuk ke dalam nih Kandang baru kalian nih Ayo-ayo Masuk-masuk Nah sudah kan Oke kasih makan ini nih Makan-makan Oke Mantap Kalian baik-baik ya Disini ya Jangan kemana-mana ya Disampingnya Aku juga bikin kandang Untuk dombaku Setelah itu Aku tidur deh Keesok harinya Aku mulai bunuh jombai ini Dengan menggunakan lava Terus aku mulai Pindahin dombaku Ke kandang barunya Ayo-ayo masuk semua Ayo-ayo masuk semua Sini-sini Karena aku lihat terlalu kecil Jadi aku pun mulai Memperbesar Nah ini kelihatan lebih bagus ya Sip Sudah lebih leluasa mereka Mantap Setelah itu Aku mulai bikin tempat Untuk bercocok tanam Karena aku lihat Sudah larut malam Akhirnya aku memutuskan Untuk tidur Hari sebelas Aku menanam sugar can Dan lanjut bercocok tanam Terus disini Aku tambahin tors Agar nanti mob Tidak bisa spam di dalam Kemudian Aku tanam semua seed Yang aku punya Malam harinya Aku mulai turun ke bawah Disini aku mainin iron Dan tiba-tiba Aku menemukan diamond Disana ada diamond tuh Gak disangka Ternyata Disampingku juga ada diamond tuh Gila sih Disini ada diamond Disana pun ada diamond Mantap sekali Oke Kita lanjut Mining call dulu Sebisa mungkin Kita kumpul yang banyak ya Aku juga mainin redstone Dan juga beberapa Copper ore Ketika aku lagi Mining call Tiba-tiba Aku mendengar suara jombai Dan ini yang terjadi Ops Sepertinya aku melihat sesuatu Tentu Weh Tentu Weh Santai dong Weh Santai dong Gila Gila Ramai banget Waduh Oke kita tutup dulu Tutup dulu Nih nih Tutup bagian sini Oke Nah Harusnya udah aman sih Coba kita lihat Oh gak ada ya Gada siapa Siapa disini Oke Kita aturkan dulu Nah Nih 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 Makan nih Nih ngapain kalian Saya lagi mainin Kamu jangan ganggu saya Kamu jangan ganggu saya Tolong ya Nih Nih Ngerasain lu Ngerasain lu Ngerasain lu Meninggal anda semua Ngerasain lu Nah Sisa satu nih ya Ada ini disini Nih Meninggal anda ya Oke Sudah aman dulu ya Coba kita keluar dari sini Semoga udah aman ya Oke Harusnya udah aman sih ini Gak ada lagi Sip Sepertinya masih kurang nih Torxnya Coba kita tambahin disini Terus di bagian sini Dibau lagi Uh Ada lapis lajuli Nice Nanti aku mining ya Oke Kita mining dulu Lapis lajulinya Lumayan nih Nanti di enchant Setelah itu Aku lanjutin mining lagi Disini aku gali Dan gali terus Pas disini Aku nemu diamond Tapi Karena aku lupa record Jadi aku hanya bisa kasih kalian lihat Footage yang sesudah Aku mining diamond ini Diamond ini Aku biarin dulu Setelah punya fortune 3 Baru ku mining deh Setelah itu Aku kembali ke atas Hari 12 sampai ke 15 Disini aku mulai nebang kayu mati Yang menghalangi pandanganku Untuk memantau situasi terdekat Aku nebang Sampai gak kerasa Sudah malam hari Karena malam harinya berbahaya Akhirnya aku memutuskan untuk tidur Pagi harinya Aku lanjut nebang kayu mati ini Terus malam harinya Aku bunuh jombai Yang berkeliaran Di sekitar base ku Setelah itu Aku tidur deh Keesok harinya Aku mulai jelajahi lagi Sampai akhirnya Aku menemukan pohon spruce Langsung saja aku kesana Dan mulai nebang pohon ini Sebelum pergi Aku juga ngumpulin sapling Soalnya Kalau aku bolak-balik Ini sangat jauh dari base Di tengah perjalanan Aku juga ambil beberapa Pastak pasir Gak kerasa Malam harinya pun tiba Aku pun cepat-cepat Untuk pulang Seperti yang kalian lihat Aku dikejar Sama segerombolan jombai Yang akan haus darah Mereka terus berdatangan Tanpa henti Bagi mereka Malam hari adalah Malam yang sangat istimewa Untuk memangsaku Tapi Aku masih sempat Sampai ke base Dengan selamat Well Ini cukup menegangkan Oh my god man Hari 16 Aku mulai tanam semua saplingnya Aku dapatkan waktu itu Di sekitar base ku Keesok harinya Pohonku pun sudah tumbuh Kemudian Aku mulai Taruh slep Di bagian sini Agar aku naik turun Lebih mudah Karena sudah malam hari Aku pun langsung tidur Keesok paginya Aku mulai Ngumpulin Ders sebanyak mungkin Yang bisa aku dapatkan Di sini Tiba-tiba Aku digangguin jombai Yang memegang telur Aku gak tau telur Apa yang dia pegang Tapi Di sini masih bisa Aku atasi Terus Aku penasaran Aku coba ambil Ternyata namanya itu Adalah Turkey Egg Telur dari mana Dia ambil ya Aduh Puset dah Setelah itu Aku mulai rapiin Sekitar base ku Dengan menggunakan der Ketika menjelang malam Aku melihat seekor ikan Aku coba dekatin Ternyata digigit Puset Kok bisa ya Dia bisa menggigit Lompat gitu ya Sudah kayak ikan piranha Waduh Gila Coba kalian lihat Dia bisa nempel Di badan kita Gak bisa lepas gitu Ini ikan apa sebenarnya Rasain lu Kemudian Aku langsung tidur deh Keesok harinya Aku mulai bunuh semua jombai ini Yang mengganggu ku Setelah itu Aku lanjut nebang pohon Yang sangat menghalangiku Kemudian aku mulai rapiin tanah ini Yang sangat berantakan Hingga gak kerasa Sudah malam hari Tiba-tiba Di sampingku Ada suara Dan aku lihat Ternyata sudah banyak jombai Yang nge-spawn disini ya Huh Kalian lihat Mengerikan bukan Karena terlalu berbahaya Akhirnya aku pun tidur Pagi harinya Aku lanjut rapiin base lagi Dan tiba malamnya Aku punya rencana Untuk pasang lumpur disini Agar dapat memperlambat Pergerakan jombai itu Abis itu Aku tidur deh Sama seperti hari sebelumnya Aku lanjutin bikin jalur Untuk memasang lumpur disini Pekerjaan ini Membutuhkan waktu sekitar 5 hari Oke Akanku jelaskan secara singkat Intinya Lumpur ini Dapat memperlambat Gerakan si jombai itu Ketika mereka menginjak Di bagian yang sudah Aku taruh lumpur Nggak kerasa Malam pun tiba Terus aku tidur deh Hari 23 Disini aku mulai nebang pohon Terus aku tanam balik saplingnya Kemudian aku lanjut bikin tempat Pemantau Atau disebut menara kecil Dalam bertahan hidup disini Tempat yang tinggi itu Sangatlah berguna Untuk melihat kondisi sekitar Terus di bagian ini Aku taruh tangga Agar aku naik turunnya Lebih mudah Dan tiba-tiba The Blood Moon is rising Ini Blood Moon yang kedua ya Oke Persiapkan diri anda Lalu Aku cepat-cepat Build bagian pemantaunya Dan nggak lama setelah itu Nah Kalian lihatlah Jombai ada di mana-mana Oh my god man Merinding boy Terus Aku pun turun Hajar semua jombai ini Seperti yang kalian lihat sebelumnya Kalau kita berada di posisi Blood Moon Kita tidak bisa tidur Mau nggak mau Hajar sampai pagi Sebab paginya Aku masih terus membunuh semua jombai ini Dan akhirnya Selesai juga Setelah itu Aku lanjutin lagi Bikin tempat pemantaunya Sampai nggak kerasa Sudah malam hari lagi Terus aku tidur deh Hari 26 Disini aku masih lanjutin lagi Untuk membuat tempat pemantaunya Dan Akhirnya selesai juga Beginilah hasilnya Aku buatnya sederhana saja Agar tidak membuang waktu yang lebih lama Kemudian disini Aku mulai kasih makan sapiku Dan juga dombaku Lalu aku bikin pagar Dan taruhnya disini Agar terlihat lebih rapi Dan tiba-tiba The Blood Moon is rising Oh my god man Perasaan baru 2 hari yang lalu ya Blood Moon ya Sekarang Blood Moon lagi Oh my god Oke siap-siap Coba kalian lihat sendiri ya Begitu ramenya Oh my god Menurutku Blood Moon itu Yang sangat-sangat Mendegangkan dia Oh Oke coba kita turun Dan hajar semua jombai ini Akhirnya sudah pagi juga Ayo mati kalian semua Meninggal kalian semuanya Di hari 27 ini Aku lanjutin lagi Taruh pagar Di bagian tanamanku Terus aku kasih makan sapiku Dan juga dombaku Abis itu Aku bunuh beberapa sapi ini Untuk menjadikan makananku Dan kulitnya Akan ku bikin encing ting table Aku juga bunuh beberapa domba ini Untuk persediaan makanan Setelah itu Aku mulai pelajari item-item Yang belum aku pahami Aku lihat banyak item Yang bisa dilapisin dengan diamond Tidak hanya itu saja Kalian juga bisa membuat diamond battle axe Dengan damage yang cukup tinggi Sayangnya Ketika kalian pakai itu Akan mempengaruhi attack speednya Alias lambat sekali Kalian bisa bikin seal Dengan resep seperti ini Dan kalian juga bisa upgrade Ke iron plated shield Dengan mengisi Empat sudut Untuk membuat pedang Kita wajib craft handle Terus taruhnya di bagian bawah sini Dan tambahin stick Serta lapisin iron Seperti ini Maka akan menjadi Iron battle axe Oh my god man Jadi keren ya Tapi kelihatannya kok berat sekali ya Pusew Aku pelajari terus dan terus Tentang bahan pembuatan senjata Dimulai dari gun metal angle Dan juga bahan-bahan plastik plate Setelah lama aku lihat Ternyata grafit chung dan slime ball itu cukup berguna Karena itu adalah bahan dasar pembuatan senjata ini Sayangnya aku belum ada slime ball Malamnya Aku coba iron battle axe Dari segi damage Ini cukup tinggi Hanya saja Kekurangannya yaitu lambat Dan serangannya tidak menyebar Menurutku Ini kurang efektif Kemudian aku coba bikin tin hammer Dari yang kubaca Palu ini bisa membuat musuhnya terpental Oh iya ya Jombainya terpental Cuma sama juga Karena serangannya tidak menyebar Lalu aku coba bikin tin great sword Setelah aku coba Serangan pedang ini tidak menyebar juga Aduh Rata-rata single hit ya Karena sudah larut malam Aku pun tidur Ayo sini kau Bentar dong kita Aku sudah punya seal baru nih Wih Rata-rata Main-main sama saya Saya sudah punya seal baru nih Yuk kita makan dulu Oke seal ini lumayan bagus ya Mantap Mari kita berpetualang Let's go Wuh ada burung tuh Wih Wuh disana aku lihat seekor sapi Eh bukan ya Oh babi Waduh, ada babi hitam juga ya Oke, coba kita kesana Lihat ada apa disana Eh, apa ini? Burung kah? Oh, ada babi hutan juga tuh Babi hutan Hey, hey Ini warna... Wih, kejar woy Waduh, waduh, waduh Woy, santai dong Woy, woy, santai dong Waduh, waduh, waduh Aduh, kabur, kabur, kabur Kabur, kabur, kabur Oh my God, man Dikejar woy Aduh, kabur, kabur, kabur Oke Oke, sudah aman kah? Oke, kita makan dulu ya Sip Oh, ini aku lihat ada seekor kambing kah? Coba kita bunuh Oke Ini ada drop apa ya? Coba kita bunuh ya Hmm Oh, ada kulit juga Nice Oke, kita bunuh Iya, kesini loh Kesini loh Hmm, meninggal enggak ya Oke, sini Satu lagi, satu lagi Sip Hmm Masih, dapet Mana lagi ya? Dari tadi aku udah keliling loh Enggak ada ketemu Wih, tuh apaan tuh? Kambing kah? Coba kita di belakang Oh, aman ya Oke, sip Kambing kah? Oh, bener dong kambing Ayo kita hajar dia Let's go Hmm Wacau Wih, kabur, wih, wih Santai dong Wih, 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 santai dong Wih, wih, santai dong Wih, wih, santai dong Wuh, meninggal kan? Oke, satu lagi Sini Hmm, hmm, hmm Meninggal kamu Satu lagi Wacau Wuh, hu, 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 hu Mantap Oke, udah 13 Lumayan Pas banget nih Sip Waktu pun Waktu pun Menjelang sore hari Saatnya kita pulang Sesampai di base Aku pun langsung tidur Hari 29 Aku kasih makan sapiku Dan juga dombaku Setelah itu Aku mulai bunuh beberapa sapi ini Untuk mendapatkan daging Dan juga kulitnya Lalu aku ambil diamond Dan turun ke bawah Untuk maini obsidian Setelah cukup Aku pun naik ke atas Dan mulai bikin buku Serta entertainment table Lanjut bikin bookshelf Mungkin disini Boleh lah ya Sip Nah, bookshelfnya Kita taruh bagian sini Taruh lagi Oke, mantap Terus terakhir deh Sip Oh, waduh Masih kurang ya Kurang 4 Aduh Oke, oke Sore harinya Aku lanjut nebang pohon Sampai gak kerasa Sudah malam hari Akhirnya aku memutuskan Untuk tidur Hari 30 Aku tanam balik Semua saplingnya Oke, mari kita lanjut Cari kambing bertandu Ada gak ya Sekitar sini ya Ada gak ya Oh, itu dia Oke, sip Mantap Ayo, hajar dia Tinggal kau Wih, sedih Dapat, oke Satu lagi Tinggal kau ya Oke, satu lagi Meninggal Wih, malah jatuh Waduh Oke Drop Oh, dat juga ya Mari kita turun ke bawah Sayang kau gak diambil ya Sip Meninggal kau ya Sip Dah cukup Oke, dah cukup Langsung pulang Let's go Waduh Astaga Untung ada air Kalau gak Meninggal saya sudah ya Oke Sip lah Gila Bikin tegang aja Emang Akhirnya Sampai juga di base Tuh Kita taruh barang Beberapa barang ini Mungkin taruh Ini kah Oke, kita taruh Sapling aja lah Sip Aku mau bikin Saus baru nih Oke Setelah itu Taruh sini Mungkin disini kah Oh, yaudah lah Gak apa-apa ya Sementara taruh sini aja deh Nanti kita baru pindahin Setelah itu Aku mulai bikin Buku lagi Kemudian aku lanjut pergi tidur Hari 31 Aku bikin book save Setelah itu Aku taruhnya disini Dan harusnya Udah bisa mencapai level 30 Nah Sip Mantap Oke Coba kita mulai Enchant Oh, fortune 1 Nice Coba kita Enchant ini Waduh Cuma umbraking 3 Aduh Karena di versi ini Kita gak bisa bikin greenstone Aku pun turun ke bawah Untuk mining diamond waktu itu Setiba di bawah Dan ini yang terjadi Oke Kita mining diamond waktu itu Wih Santai dong bos Santai bos Santai bos Santai bos Santai lah Yuk sini Meninggal kau Meninggal kau Meninggal Meninggal kau kan Wih Kok masih ada suara ya Dimana jominya itu Oke Wih Itu dia tuh Kita tutup Tutup lagi belakangan Tutup Ya Aman ya Harusnya udah aman nih ya Aman ya Wih Rame juga ya kalian ya Kalian suka kali nganggetin ya Meninggal kau Sini Sini kau Sini kau Meninggal kau Meninggal kau kan Masih ada gak ya Harusnya sudah aman ya Oke Oke Sudah aman harusnya Sip Oke Kita main diamondnya Disini kemarin Kau gak salah 4 blok ya Kita mining lagi 4 blok Oh Ada 1 lagi di atas Nice Oh Dapet 8 Setelah cukup Aku pun langsung balik ke atas Kemudian disini aku mulai bikin PX baru Lalu Sisa diamondnya Aku bikin sepatu Saatnya kita balik lagi Untuk Enchant Uh Protesen 3 Nice Unbreaking 3 Dan fortune 3 Nice Akhirnya Dapet fortune 3 Kemudian aku juga panen semua tanaman ini Terutama gandum Dan juga kentang Aku juga ambil sugar can Abis itu Aku turun ke bawah Untuk mining diamond yang aku temui sebelumnya Oh iya Oh iya Tempatnya dimana ya Kok aku jadi lupa ya Disini kah Oh iya bener Ada tandanya Sip Sepertinya disini deh Kalau gak salah ya Coba kita lihat Nah itu dia Oke sip Kita taruh cobblestone Dan di bagian sini Kita taruh cobblestone juga Supaya apinya Keturun ke bawah Sip Oke Saatnya kita mining diamond Wuuu Lumayan ya Dapet beberapa diamond ini Dengan fortune 3 Kita bisa menggandakan lebih banyak Sip Mantap lah Terus yang terakhir nih Oke sip Ayo mining lagi Satu lagi Nah sip Terus di bagian sini Aku mau taruh cobblestone deh Hampir aman ya kan Nah selesai Dan kita mining diamond Wuuu Ini dapet 3 aja kah Oh iya bener dong 3 aja Mana ya diamondnya Ah itu gitu Tuh keliatan tuh Tuh diamondnya Oke kita mining diamond Wuuu Oke sip Ada 4 block disini Mining Mining Nah mantap Dapet 24 Nice Aku pun lanjut mining Tiba-tiba The blood moon is rising Oh my god Seketika Aku langsung naik ke atas Lalu buat full set diamond armor Kemudian Naik ke atas menara Untuk memantau sekitar Nah kalian lihat Gak perlu lama Jombainya pun sudah bermunculan Dengan begitu banyaknya Disini aku turun Tiba-tiba Ada satu jombai yang spawn di bawah Tapi masih bisa aku atasi Oke mari kita bunuh semua jombai ini Akhirnya pagi juga SP nya lumayan untuk di enchant Oh Unbreaking 3 Sub next 3 Lumayan Apa nih Wah Unbreaking 3 Fire protectionnya sih Kurang ya Oke video following 3 Hmm Fire protection lagi Aduh Ya sudahlah Unbreaking 3 Aduh Cuma Unbreaking 3 aja Wah Kali ini apa ya Oh nice FNC 4 Dan Unbreaking 3 Yes Protection 3 Boleh nih Enchant Kemudian aku lanjut mining Disini aku mining iron ore Dan juga coal Karena aku sangat perlu bahan bakar ini Untuk dijadikan penerangan Terus aku lanjut Disini aku nemu diamond Pas aku lagi mining Tiba-tiba aku dengar suara Oh Nah itu dia Oke taro block dulu Caranya aman Oke sip Harusnya sudah aman ya Oke kita mining diamond ini dulu deh Kita mining diamond ini Nah sip Setelah itu kita keluar Hancurkan dulu Dan terus taro block Sip Mantap Pas banget ya Oke taro sini juga Satu Nah lu Harusnya kemana-mana kan Hancurkan terus Hancur nih Hancur kita Hancur nih Sikau Meninggal kau Oke kita hancurkan dulu nih Sip Hancurkan ini Eh ada suara Wait wait Eh tuh 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 abu Oke sip 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 Aman 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 Oke oke Sip aman ya Kok saya jadi panik ya Waduh Waduh jadi panik saya ya Oke sip aman ya Nah asalnya kita pergi dari sini Saya sudah panik Terus Aku lanjut mining Aku mining sebanyak mungkin Or-or yang sangat diperlukan Seperti coal Dan juga iron Dan akhirnya Aku nemu diamond lagi dong Wuuu Sepertinya aku mendengarkan langkah kaki Ada zombie kah? Oh iya tuh tuh Oke sudah aman Udah sip Meninggal kau Sip ya Masih ada kah? Oh sudah aman ya Mari kita main diamond Mining-mining Sip Sekarang dapat beberapa block ini Lumayan lah ya Kita main yang flyset juga Terus satu lagi Sip Ini berapa nih? 21 Oke nice Sudah cukup Let's go Setelah itu Aku tambahin buku protection 3 Ke helmetku Terus lanjut Tambahin buku protection 3 Ke celanaku Kemudian di sore harinya The blood moon is rising Here we go Mari kita hajar Jomba ini lagi Akhirnya Selesai juga Panen SP Wuuu Weh weh Ada suara jomba itu Sini kau Sini kau Wajar kau Meninggal kau Meninggal kau sudah ya Abis itu Aku lanjut enchant Aku dapat efek yang cukup bagus Tapi Rata-rata di iron tools Aku juga enchant shield Dapatnya kenopek 2 Lumayan lah ya Di sepatu diamondku Dapatnya protection 3 Depth strider 3 Dan unbreaking 3 Mantap Lalu aku pun gabungin jadi satu Sip Malam harinya Aku langsung pergi tidur Hari 37 Sampai 43 Di sini aku mulai nebang kayu Sebanyak mungkin Malam harinya Aku lanjut bikin rumah Aku bikinnya sesimpel mungkin Agar tidak mengurus waktu yang lama Tapi Sama juga Aku habiskan waktu sekitar 6 hari Untuk membuat sebuah rumah Ini termasuk cepat Biasanya Aku butuh waktu sekitar 8 hari Sampai 10 hari Untuk ngebel rumah Dengan desain yang cukup rapi Tapi Di sini tampilan tidaklah penting Yang penting Ada rumah Itu sudah lebih dari cukup Aku kerjain Pagi ketemu malam Malam ketemu pagi Tanpa lelah Tanpa letih Sampai akhirnya Selesai juga Dan inilah hasilnya Well Tidak buruk juga Malam harinya Aku mulai rapiin chest Dan coba kalian lihat Aku ditungguin dengan sekumpulan jombai Di luar sana Akhirnya aku memutuskan untuk tidur Keesok harinya Aku mulai bakar semua jombai ini Dengan menggunakan lava Dengan seketika Mereka pun langsung lenyap Oh my god man Lalu Aku pun mulai gali-gali ke bawah Dengan sedalam 5 blok Tujuan kali ini Aku ingin membuat jebakan lava Agar jombainya bisa mati Dibakar oleh lava Gak kerasa Malam hari pun telah tiba Aku pun pergi tuk tidur Keesok harinya Aku lanjut kerjain lagi Aku gali terus Dan terus Sampai akhirnya Aku mendengar suara jombai Ternyata banyak Santai dong niwak Ngapain Sini kau Meninggal kau Siap kau meninggal kan Sini kita hajar mereka Satu Coba kita pakai lava lah Biar aman Biar nanti gak ada jombai Spawn lagi disini kan Meninggal kan semua Terus di bagian atasnya Kita tupin deh Dengan menggunakan dirt Sip Aman sudah Oke mari kita lanjutin lagi Gali-gali Aku mau bikin ember dulu Sebanyak mungkin Untuk ambil lava ya Kayaknya ya Kita mau ambil lava Terus aku mau turun ke bawah Dan ambil lava deh Nih Kita ambil sebanyak mungkin Kita ambil 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 lagi Oh Mining tinor Lumayan Eh kok ada suara Eh santai dong Santai dong Itu ada jombai weh Santai 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 Kita tunggu disini dulu ya Lagi asik mining Tiba-tiba mereka datang Oke Bentar Coba kita turun sebentar Taruh block Oke sip Aman Aman ya Oh ini dia tuh Sini kau Sini kau Meninggal kau Kok malah makin banyak suaranya Makin kurang aman Coba kita taruh block dulu disini Bahaya nih Sini Itu dia tuh Sini kau Sini kau Meninggal kau sedih ya Oke Sudah aman Eh 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 Ternyata belum aman ya Oh my god men Makin banyak Oke 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 kita bunuh dulu semua ini Meninggal kalian semua ya Sudah ya Oke Coba kita lihat Apakah sudah aman Mau taruh block dulu disini lah Bahaya nih Sip Setelah itu aku naik ke atas Dan aku melihat ada sebuah goa Di dekat base ku Lalu aku taruh lava Bertujuan agar mereka Tidak bisa spawn Lebih banyak lagi Di bawah Kemudian Aku lanjut kerjain jebakan Lavaku Aku kerjain terus Sampai Menjelang sore hari Disini aku tambahin lava Karena sudah memasuki malam hari Akhirnya aku memutuskan untuk tidur Keesok harinya Aku mulai tambahin tembok seperti ini Agar nanti aku gak jatuh ke bawah Setelah itu Aku lanjut tambahin lava Kemudian turun ke bawah Untuk ambil lava Tiba-tiba aku menemu diamond dong Hoki parah banget saya ya Memang-memang hoki ya saya Mantap lah Pokoknya mantap sekali lah Disitu aku lanjut ambil lava Dan mulai taruh-taruhin Di tempat jebakanku Dan kira-kira Hasilnya seperti ini Setelah itu Aku turun ke bawah Untuk mainin server dust Dan juga beberapa ore lainnya Seperti iron Gold Dan lain-lainnya Saatnya kita cari tempat lain Kok ada suara jombai Dimana Oh my god man Ternyata disini banyak jombai ya Wait wait Dari jombai ya Siap aman ya Oke hajar Hajar Dari jombai kan di belakang tuh Weh 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 Santai dong Weh 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 Santai dong Santai dong Weh weh Santai dong Weh weh Oh my god man Panik saya weh Oke oke Dari mana mereka ya Mungkin dari sini kah Coba kita block dulu Oke udah aman ya Kita hajar dulu semua jombai ini Sini kau Sini kau Sini kau Sudah aman ya Sip Oke kita lanjut mainin lagi Wah kok ada suara jombai Oh Apa ini Ada sesuatu ini kayaknya nih Coba kita gali-gali dah Ini kayak dungeon kah Oh iya bener dong Dungeon ini Oke coba kita isi chestnya Oh my god man Ada subnase 5 Dan juga ada shadel Oke kita ambil aja shadelnya Sini kau Mati kau Mati kau Mati kau Mati kau Mati kau Oke kita bikin slab dulu Waduh Blood moon Aduh aduh Kabur 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 Gak mau Kabur 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 aja lah Sini kau Meninggal kalian semua Meninggal kalian semua Aku cukup senang dengan hasil jebakannya Seperti yang kalian lihat Mereka bisa berjatuhan dengan sendirinya Nice Aku pengen coba lawan mereka dari luar Oke coba kita lompat Let's go Sip Oke yuk yuk Kita tajar mereka sini Sini kau Sini kau Iya Iya Oh gak sakit ya Oke sip Armon saya udah kuat cuy Mana sakit lagi Sini kau Sini kau Aduh dulu kebakar we Kebakar we Kebakar we Sini kau Meninggalkan semua Oke kek Sini ada satu nih Mati kau Sini kau lagi Sini kau Meninggal kau Sip Meninggal semua sudah ya Setelah itu Aku enchant buku Dengan efek FNC 4 Dan protection 3 Lumayan juga ya Di sore hari 49 Aku berdiri tepat di menaraku Inilah ceritaku Yang berhasil bertahan hidup Sampai ke hari 50 Well Saat ini masih bisa Aku lewatin Dan aku gak akan tahu 50 hari ke depan lagi Seperti apa Kini Jombanya semakin ganas Tidak seperti hari-hari sebelumnya Apakah aku sanggup Untuk melewatinya Atau tidak So Jangan lupa untuk klik Tombol subscribe Dan aktifkan notifikasinya 50 hari lagi Coming soon Sub indo by broth3rmax